Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tribunnya, seluruh dunia baru, saat ini saya sedang berada di belakang kilang pertamina atau tempatnya di Jalan Rejo Sari yang mana saat ini saya sedang berada di masjid Al-Qiyam kita jumpa les, setelah terjadi beledakan keras di kilang pertamina, sahabat tribun, ini salah satunya, copot kondisi di saya akan melihat-lihat lagi, saya akan terliris di bagian sekitarnya untuk sejauh ini belum ada keterangan resmi apakah ada korban jiwa atau tidak kerana berdasarkan tadi ini saya sedang berada di Jalan Rejo Sari tempatnya di belakang kilang pertamina, sahabat tribun terima kasih 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 Sejauh ini Untuk rumah-rumah Hanya mengalami Berapa Kertakan saja sahabat tribunis Ini saya berada di belakang kilang Terima harga Terima harga Terima harga Terima harga Terima harga Ini salah satu Rumah warga yang kacanya pecah Untuk sejauh ini Belum Bisa ditaksir Berapa banyak rumah warga Saya yang jelas Sejauh ini tempat saya berada Tempat di depan rumah yang memang Kacanya pecah sahabat tribunis Bisa kita lihat Akibat ledakan Kacanya pecah Untuk api sendiri Sudah tidak terlihat Sahabat tribunis Ini ada kacanya pecah Iya Tambah Tidak 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 Ini tak kasar kok, retak. Kelapan tuh aja ya, kekeluarannya sekarang. Ini buat kok punya kayak gori-gori. Ini sampai keupet ini, dengar kok. Jadi, buat kita juga menikmati sejumlah rumah warga mengalami kerusakan soal-soal. Bahkan berdasarkan keterangan wadah sekitar, uniknya sangat besar sekali soal-soal. Saya berada di belakang kilang. Api tidak terlihat. Hanya api operasional saja yang terlihat. Oke, sekian dulu oleh kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina. Kita menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, lu. Luar biasa. Luar biasa.